Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwar mursalin wa ala lihi wa ashabihi ajamain amma ba'du Apa kabar sahabat keluarga muslim dimanapun anda berada Senang sekali saya Andiani Satria bisa menjumpai anda dalam program Bincang Sehat kali ini Mudah-mudahan anda yang sedang menyaksikan tayangan ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Selama 60 menit ke depan kita akan membahas masalah kesehatan Yang nantinya akan diberikan pandangan oleh dokter yang sudah kami undang ke Studio Salam TV Sahabat keluarga muslim di rumah juga bisa berkonsultasi dengan dokter disini Lewat line telpon di 061-7944-280 Kami ulangi di 061-7944-280 Di segmen kedua nanti Baik Bincang Sehat Karena sehat itu investasi masa depan kita Ya sahabat keluarga muslim pada hari ini kita kedatangan narasumber dari Klinik Rumah Sehat Wahida Beliau adalah dokter Rahmat Suhita Spesialis Penyakit Dalam Klinik Rumah Sehat Wahida Jalan Setiabudi Kompleks Setiabudi Point Blok C nomor 9 dan 10 Kota Medan Kita sapa terlebih dahulu dokternya Halo dokter Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih dokter sudah hadir di program Bincang Sehat kali ini Dokter pada malam hari ini kita akan membahas tentang puasa dokter Puasa dan kesehatan dan puasa gitu Nah insya Allah puasa sebentar lagi akan kita jelang ya Kurang lebih dari beberapa hari ke depan ya kita akan memasuki bulan Ramadan Nah Mungkin dokter bisa menjelaskan seperti apa hubungan antara puasa dan kesehatan dokter Ya Terima kasih Sebelumnya saya menyapa para perunisa Salam TV Salam TV Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam acara Bincang Sehat Topik kali ini memang dari teman-teman rumah sehat Wahida juga Memang sengaja kami bawakan karena kita kan akan menghadapi ataupun menyambut bulan Ramadan sebentar lagi Kira-kira kurang dari satu minggu lagi insya Allah Saya pun sebenarnya kami dari rumah sehat Wahida Mempersiapkan ini Guna memberikan Membagi informasi kepada masyarakat Bahwa kontroversi ataupun banyaknya cerita tentang hubungan puasa dengan kesehatan itu Jadi subhanallah sih kami juga pada saat mengambil ataupun mengupas fakta-fakta secara ilmiah Hubungan antara kesehatan dengan puasa ini Kami sendiri pun menemukan banyak hal yang di luar dari dugaan kami Subhanallah bahwa puasa itu memang sangat rahmatan lil alami Jadi Definisi puasa itu kan secara bahasa itu menahan diri Kemudian secara sari pun juga menahan diri dari perkara yang membatalkan Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenam Tenggelamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Jadi setelah kami mengupas beberapa fakta secara ilmiah Ternyata dengan berpuasa kita mendapatkan manfaat biopsiko-sosial Kesehatan jasmani Kemudian kesehatan rohani Kemudian sosial Seperti yang Sunnah Rasulullah sampaikan bahwa Puasa itu adalah perisai dari api neraka Kemudian perisai dari sahwat dan maksiat Kemudian perisai dari penyakit Jadi kami sebenarnya dari teman-teman rumah sehat Wahida Hanya mau menyampaikan beberapa fakta-fakta yang kami dapatkan secara ilmiah Dimana ibadah puasa itu memang sangat-sangat bermanfaat Jadi salah satunya pada saat kita berpuasa 14 jam Itu kita mengistirahatkan pencernaan kita Dimana selama ini 11 bulan pencernaan kita ini bekerja keras Jadi dalam satu bulan 14 hari kita istirahatkan Dengan memberikan istirahat kepada pencernaan Itu akan terjadi beberapa proses Dimana proses penyerapan juga berhenti di usus Dan sekaligus memberikan kesempatan kepada lambung untuk istirahat Sehingga asam amonia, glukosa, kemudian garam itu tidak masuk ikut terserap Nah semua yang kita sebutkan itu Itu akan memberikan beban kepada pencernaan Nah secara kesehatan juga kami ada menemukan penyakit yang kami biasa sebut Itu gangguan kumpulan gejala-gejala metabolik Yang kami biasa sebut itu sindrom metabolik Nah jadi sindrom metabolik itu juga menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah Kemudian penyakit diabetes, kemudian stroke dan gagal ginjal Pada orang-orang yang berpuasa secara fisiologi Dia menurunkan kadar gula darah Nah kemudian menurunkan kolesterol dan menurunkan tekanan darah Nah dalam penjagaan kadar gula darah yang normal Dan tidak terlalu tinggi Itu akan membuat orang yang berpuasa itu lebih sehat Nah kemudian fakta yang kami dapatkan juga Di sistem saluran pencernaan itu kan Asam lambung itu keluar atau berproduksi Itu ada dua fase Yang pertama fase sefalik Kemudian fase di mana masuknya makanan ke dalam lambung Karena kita istirahatkan dia dalam 14 jam Maka fase itu pun istirahat Jadi pengeluaran asam lambung yang berlebihan pun juga terjadi penurunan Sehingga kita bisa mengurangi ataupun menurunkan angka kejadian dari gangguan pencernaan Seperti istilah kedokterannya itu dispepsi fungsional Jadi gangguan lambung secara fungsional Nah kemudian di beberapa fakta juga kami Khusus untuk masih bagian dari organ pencernaan Selama kita tidak berpuasa kan itu kita mengkonsumsi kalori Lebih kurang sekitar 2000 sampai 2500 kalori Nah pada saat kita berpuasa Itu kita mengurangi 500 sampai dengan 800 kalori Nah jumlah asupan kalori yang turun itu ternyata Berdampak pada penurunan tingkat pertumbuhan hormon Ini penurunan kadar hormon yang berlebih ini Sangat berhubungan dengan penyakit kanker dan diabetes terutama Makanya memang seperti yang kami sampaikan Pada saat kami membedah fakta-fakta ini Kami sendiri pun jadi lebih tertegun juga Ternyata puasa ini sangat luar biasa Berarti intinya adalah puasa ini justru malah menyehatkan bagi tubuh kita Kalau dilihat dari sisi medisnya Dari temuan-temuan yang didapatkan tadi justru malah bisa menyehatkan jasmani, rohani, dan sosial Baik dokter mungkin itu akan kita bahas lagi lebih dalam nanti di segmen berikutnya Sepertinya kita harus tahan dulu perbincangan Kita akan jeda sebentar Baik sahabat keluarga muslim kita akan jeda sejenak Karena kita akan menyambut azan isa untuk daerah Deliserdang dan sekitarnya Nanti kami akan segera kembali setelah azan isa berkumandang Anda sahabat keluarga muslim silahkan ingin berkonsultasi dengan dokter disini tentang hubungan ya Puasa dan kesehatan dan bagaimana trik-triknya Nanti akan kita bahas bagaimana menjalani puasa di bulan ramadhan hingga kita tetap bisa sehat dan bugar Baik kami akan segera kembali namun kita saksikan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini Tetap di program Bincang Sehat Karena sehat itu investasi masa depan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!